Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oh iya geng, pada kesempatan ini berhubung banyak banget pertanyaan di VT TikTok aku Dan banyak banget yang tanya ini, itu, ini, itu, ini, itu, ada yang belum jelas juga Makanya pada kesempatan ini, di video ini, aku bakal jelasin lebih detail lagi ya Pertama, alat yang perlu disiapkan ya untuk live streaming di TikTok ataupun live streaming di aplikasi lain Adalah dua HP ya, HP buat live dan HP buat musik Entah itu mau dengerin musik DJ, entah itu mau karaokean Yang kedua adalah earphone Jadi fungsinya earphone speaker ini berfungsi untuk mendengarkan musik Si hostnya bisa mendengarkan musik dan bisa mendengarkan suara balik si hostnya Apa yang disampaikan ke kalian, volume itu bisa terdengar lewat earphone speaker ini Terus selanjutnya ada mic bm800 Udah sama pop filternya juga Kalau aku sih lebih suka gak pake pop filter sih ya, kalau aku Terus yang satu lagi yang perlu banget kalian buat live streaming itu ada di Soundcard atau bisa dibilang mixer ya, mixer V8s Disini aku pake mixer V8s, udah disertai bluetooth ya, ini tab studio V8s, live soundcard Disini ada tanda bluetoothnya ya, berarti ini udah disertai bluetooth ya guys, bluetooth, bluetooth, bluetooth Oke selanjutnya Ketika semuanya udah ada nih Sebelum kita praktekan Aku bakal nyetak dulu musik Ini aku murni ya, pake hp aja Gak pake apapun, gak pake peralatan apapun Ini murni, belum disolok-colokin semuanya Dan sekarang aku mau bukti ini Ini asli kayak gini suaranya bakal kecil ke hp ya Sebelum memakai mic bm800nya Sama peralatan live streamingnya ya Ini before ya Ini before, before sebelum menggunakan alat-alat live streaming Kita dengerin Kayak gini, suara akunya kecil kayak gini Terus musiknya kecil kayak gini Oke Dan sekarang kita bakal praktekin Cara live streaming Yang pertama Kita nyalain dulu soundcardnya guys Nyalain dulu soundcardnya Hmm Udah, udah nyala soundcardnya Terus ini Kabelnya masukkan buat live Ya, buat livenya ke live 1 Ini nanti fungsinya buat dicolokin ke hp Yang dipakai untuk live streaming Oke Kita jangan colokin dulu ya Kita murnian dulu Sudah itu Kita nyalain bluetooth Hp yang buat musiknya Kita sambungkan ya Disini kan ada bluetooth v8 Cari bluetooth v8 nya Dan disambungkan Setelah disambungkan Selanjutnya kita memakai earphone speaker Ini earphone speaker Ini earphone speaker aku bakal pakai Earphone speaker yang biasa ya Yang gak ada tambahan speaker nya Lalu kita colokin ya Kita masukin earphone speaker nya Kita masukin earphone speaker nya ke Earphone speaker Disini ada tulisan earphone speaker Masukin ke earphone speaker Earphone speaker Nah, setelah masuk ke earphone speaker Selanjutnya Kita masukkan Mic BM800nya Kabel mic BM800nya Ke kondenser mic Ada tulisan kondenser mic ya Nah, jadi penampilannya kayak gini Yang mic BM800 Masukkan ke kondenser mic Kemudian Yang earphone speaker ini Yang earphone nya masukkan ke earphone speaker Dan untuk live nya sendiri ada di live 1 ya Jangan di live 2 Ini ada 2 ya, live 1 sama live 2 Jadi kalian bisa double live ya Kalau kalian punya HP 3 Udah, nyala ya Udah nyala gini Terus ya, kita coba nyalain musiknya dulu Nah, disini aku udah bisa dengerin musik nih Nih, udah mulai musiknya Cuman, di kalian belum ada musiknya Kenapa? Soalnya ini belum dicolokin ke HP Jadi sekarang aku bakal colokin ke HP nya Oke, kita coba colokin ya Ini sebelum ya, before Dan sekarang kita bakal colokin Ntar ya Bismillahirrahmanirrahim Cek, cek, cek Cek, 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 cek Ini sepidu suara Jadi fungsinya gak hanya buat live streaming Fungsinya juga bisa buat mukbang Nah, jadi buat mukbang pun bisa ya Gak hanya buat live streaming aja Buat kalian yang kepo Mau beli paket-paket buat live streamingnya Ada di TikTok aku ya Nanti aku kasih lihat nih Di samping kayak gini Kalian tinggal masuk Ke profil Masuk ke Di sampingnya ada keranjang Langsung klik aja Disitu aku jual barang-barang produk Buat live streaming Jadi kalian bisa cek out di keranjang baja Di TikTok shopnya aku Sena Tiara ya Guys, jadi Kalau buat penyetelannya Kalau buat nyetelnya ya Suaranya biar gak cempreng Ada yang bilang Oh, suara aku cempreng banget Gitu ya caranya Pertama nih Ini gak pake eho nih Kalau buat nyanyi Ini kan disini ya Bentar Nih Kalau misalnya kalian mau karaoke Suaranya gak pengen cempreng Ada gaung-aga gemaknya Kalian atur aja nih Eho-nya Semakin tinggi eho Kita makin bergema Atau bergaung Cek, 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 sun Cek, sun, cek, sun Cek, cek, sun Cek, cek, sun, cek, sun Nah Ini udah full eho Jadi suaranya kayak gini Kalau kalian mau nyanyi Gak usah full full eho-nya ya Ada di angka 11 jam Ada di angka 11 jam ya Jam dindingnya Angka 11-nya aja Nah, segini Kalau kalian mau Kerokean Tapi kalau kamu live biasa Kalian turunin aja Nah, jadi kayak gini Terus untuk volumenya aja Dipulin aja volume Terus untuk bagian Treble-nya Di angka jam 3 jarum jam Terus bass-nya Di angka jarum 3 jam Di angka Di angka jam 3 jarum jam Di angka jam 3 jarum jam Untuk bass-nya Untuk record-nya Langsung di angka Pull aja ya Pull kebawain Terus untuk musyuknya pull Untuk musiknya pull Untuk monitornya juga pull Terus kalian Kalau misalnya suaranya mau bagus Kalian klik aja yang Sockway Disini tulisan Sockway Kalian tekan aja Sockway Ini tanpa Sockway Ini pakai Sockway Nah, ini lebih lembut Suaranya ya Terus kalau kalian Mau suaranya yang lucu-lucu Kayak Tikus kejepit Atau Kayak seorang kencing Kejepit bisa ke Peach band yang ini nih Tulisan peach band yang atas ya Yang merah Nah Jadi suaranya Bakal kayak gini ya guys Kalau kalian Pindah ke peach band yang ini Kalau yang peach band yang ditengkap lagi Suaranya bakal kecil kayak gini Jadi kayak suara cowok Kayak waria Hai Apa kabar? Nama aku Senatiara loh Kalau diganti lagi ini lebih kecil aja lebih kempeng Kalau dipakai lagi Maka akan berubah menjadi Luar biasa ya Jadi kalian bisa juga buat Sockway ini berfungsi Yang multi-fungsi ya Bisa kalian pakai juga buat Apa sih namanya Dumbling ya Dubbing 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 ya Bisa dubbing apa ya Iya yang bisa suara Cewek cowok gitu ya Ini kalau kita mau kembalikan lagi Penci Nah ini yang treble Jadi kalau treble Suaranya agak kayak gini ya Seperti suara yang kekerbakan di dalam air Oh my god Kalau kita tekan magic Kalian seperti ini Nah ini yang magic Yang magic Yang magic Kita matiin lagi Kalau cara matiin lagi tinggal di tekan lagi Kalau yang sokwen Aku suka yang sokwen ini Lebih lembut suaranya Tuh Ini suara yang mic Kalau suara mic disini Jadi suaranya mic Pool ada di mic Pool ada di mic Pool ada di mic Suara dog Doggy Doggy ini Ya keluar dari mic suaranya gitu ya Kita normalin Ini yang tulisan cheer Nah tepuk tangan Ada yang embrace Itu kayak suara gagak Kwak-wak-wak Dan itu suara Ada des Pisek Ada juga yang debut Ada debut musik Kalau kisih tisium Kalian udah tau ya Kalau song itu biasa Song satu Song dua Ada gis juga Ini kisih yang lebih lembut Cipok banget gitu Dan di sini itu Buat mata genit lah gitu ya Ada clap juga buat tepuk tangan Ini yang clap sama chips itu sama ya Kalau cismet tangan-tangan Lebih sedikit 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 tapi Berisik Tapi kalau clap itu Suara ketuk tangan yang ramai-ramai Dan tidak ada suara berisik dengan orang gitu Kalau ketawa Ini yang paling aku gunakan tiap hari Ini adalah Yang laut Apa yang ketawa ini Yang laut ini Yang ketawa ya Ini yang aku gunakan Sehari-hari Di live streaming aku Itu suara ketawa Ini kalau kalian yang nanya Kakak kok ada suara ketawa Siapa yang ketawa Ini tuh lewat V8-nya ya Lewat subscribe-nya Atau mixernya ya Udah ya Aku udah sepil-sepil semuanya Aku juga udah sepil Cara pengaturan volumenya Terus Ini pengaturan Tombol-tombolnya gitu ya Semoga bermanfaat ya Review-nya Terima kasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir video Sampai ketemu di next video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sampai ketemu di next video selanjutnya Sampai ketemu di next video selanjutnya Terima kasih juga Sampai ketemu di next video selanjutnya Asống Sampai ketemu di next video selanjutnya Terima kasih.